Nggak laku, dua hari Ada minta didoain Minta air Jadi ini orang-orang tuh justru berebut Untuk menjemputnya Karena dianggap sakti Sampai menyembah-menyembah Terus akhirnya percaya sama pasannya I'm ready Kabur guys, kabur BAH 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 Assalamualaikum guys Gue mau ngenalin ke lu semuanya Ini sosok yang unik sekali Sosok yang mungkin sering kita jumpai Di kehidupan Terus kita percaya Eh ternyata dia ODGJ Kita minta jimat Minta doa Minta segala macem Pesugihannya lah segala macem gitu Taunya dia ODGJ Ini kita ngobrol dengan Sosok Pak Sanusi Berasal dari Tegal Dan dia itu sempat sangat viral sekali Viral karena dia Tubuhnya tambun duduk Di Keramaian Kemudian orang berbondong-bondong Meminta doa Meminta air doa Kepadanya Dan sekarang dia ada di yayasan Al-Fajar berseri Dan dia ODGJ Dianggap sakti Oleh sebagian orang Dianggap bisa berdoa Untuk kesejahteraan orang-orang Guys please Memintanya kepada Allah ya Meminta pertolongan Hanya kepada Allah Dan kita bisa berdoa sendiri Untuk diri kita Dan kau minta didoakan sama orang Juga sama orang yang tepat Gitu maksud gua Udah yuk kita kenalan yuk Amapak Sanusi Ini dia Makasih Assalamualaikum 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 Ini A Irfan mau kenal dengan Bapak Bapak namanya tanya aja Bapak namanya pasti bertanya aja Namanya Sanuri Bapak namanya siapa? Sanuri Sanuri Asli mana? Saya asli Tegal Tegal Lagi ngapain Bapak? Disini saya Salah perapatan Biasanya Salah perapatan Jadinya Mbak Bia tuh Kebanyak-banyak larisnya Terus Kelamaan gitu Kelamaan 5 kali disitu Terus saya Ya terus suruh pulang Terus saya Nanti pas saya pindah Sebenarnya pindah sana aja Ya iya Sebenarnya Kembelang Terus akhirnya Udah kelamaan Saya di situ Sepak polis bilang Ini seharusnya Ini aja deh Bapak Ini aja disitu aja Yang lama nih Dari-dari Sudah pindah Sebentar Sebelum disini Bapak dimana? Disini habis nyabap Disitu Gak laku Habis Ketimungil Gak laku Gak laku apa? Ketimungil 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 Jadi jual air juga Ada jualannya juga Belakangnya Jadi banyak Masa yang datang ke tempat dia Dia berikan doa Tadi doanya Gimana Pak? Ketimungil 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 Dari Ketimungil Bapak Bapak punya usaha gak? saya usahanya ya tadinya sih kalau usahanya ada dagangannya ya karena suksesnya jualannya dagangannya laku nggak laku-laku murah nggak boleh sih sebenarnya mahal bapak punya istri nggak nggak meninggal namanya siapa dulu orang sana neng namanya namanya siapa masa lupa nama istri tinggal 12 tahun 20 tahun ada sekarang istrinya saya dulu satu neng satu doang yang mau ya sih kalau mau saya sih orang yang mau perempuannya kalau mau apa nunggu itu nggak berapa sih bener-bener kerecean beras perang-perang jadi sebelum di sini ada di mana di daerah sekotani temulang ya di pinggir jantai pada minta didoain ya ampun tapi kalau kalau menurut Pak Sanuri boleh ya sih gitu tuh ya itu tadinya saya jalan manggil manggil saya papa-papa enggak dulu tungguin pas saya pak yang pengen dong anak saya butuh air Pak saya nggak lain-air nggak enak selesai kantor polisi ya gitu jadi saya mau akhirnya midi-kelama lagi dipanggilan midi saya mau ya udah di sini bu sebentar akhirnya banyak orang saya capek suara ini sampai panjang menurut saya baca ayat ayat Alquran antri-antri tapi takutnya justru jadi musrih apa ya ini sembahyang saya nggak boleh adanya banyak jadi saya takut sholat bau tai apa-apa gimana tuh dimu sholat saya hukum sholat bau tai disini takut sembahyang ini berat deh orang-orang tapi lu papa suka sholat nggak saya dipanggung sholat deh gimana di panggung di sini sholat di panggung tegal di sini di sini di sini nggak nggak di sini ya sholat kalau mau kalau mau saya ada kesibukan doang itu doang deh kalau mau ada kesibukan itu pada minta doa orang bapaknya aja tujuan hidupnya juga limbung ya ya jadi jangan merendahkan diri dengan minta doa begini doang deh Bukan apa pos itu Andong ada itu Andong ya minta diri bukan karena belas kasihan atau bagaimana atau gimana kaya sering jauh ya dia sering keluar jauh dari Tegal ke Brebos dan sebanyak berendah di sini orangnya keras-keras jadi saya mengalah dan kemudian mengalah 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 demi untuk pulang karena maaf deh saya itu sering lihat orang manggis mam saya dulu masih ya maden muda ya dia sering kejadian berantem anak manggis maaf ini mah ditanggu macam-macam ewa ya orang mana lu orang orang yang takutnya desa buken dong itu masih udah mau ditua posibang takutnya begitu desa kejadian orang manggis sampai nggasari takut itu doangnya bapak punya keluarga nggak nggak apa-apa ya keluarganya ada jalan manggis cetak masih ada masih udah satu-satu udah siapa tuh orang tuanya yang satu udah udah meninggal neng patenya nih sakitnya masih ada apa namanya masih ada ibu saya kok saya ketua ribu apa kamirah orangtua saya perempuan ketua ribu kamirah anak ada saya nggak punya anak deh rumah tangga tuh belum pernah punya anak bapak pernah jualan obat nggak betapa beneran ya karena ketukang obat enggak 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 saya nggak pernah itu deh yang jelasnya nyebab dia kalau orang mau berhentiin enggak yang berhentiin ya seharusnya bapak bisa disambahin kenapa orang-orang pada minta bantuan ke Bapak minta didoain kenapa? apa-apa? misalnya Nuri orangnya itu Pak Sanut uang dongaknya dipanggil sini Pak Sanuri apaan sih Bu? enggak Bu bilang itu ntar aja mendoain sebenarnya mau dikasih uang mau dikasih uang ya terserah masalah segar saya nggak apa-apa perak ya jadi dia kurang terima deh jadi mintanya disebabnya ini seri komplit ya kursi semuanya jadi saya cape padahal doanya bisa sendiri-sendiri ya nggak bisa minta didoain orang juga ya karena dia buat penyakit satunya buat selesean buat dagang itu doang tuh guys apa buat apa gitu apa buat dagang pasar apa ember apa-apa emang kok didoain sama Pak Sanuri orang di Kabul terus ada pengaruhnya? ya katanya sih didoain ini Sanuri katanya Bu saya sih maaf ya Bu ya saya nggak insyaallah saya menijin Allah aja barangkali aja lah kalau nggak kabul ya sabar ya Bu ya sih bilang itu nggak coba-coba aja dulu lari ke saya tapi katanya laris-laris-laris ya saya nggak tahu ngapain nyabak nggak tahu sih intinya guys kalau mau doa doa sendiri kalau minta doain ke orang juga boleh mungkin Pak Sanuri di Kabul karena mungkin jiwanya bersih ya berduanya khusus dan tulus betul ya tapi kalau sampai mengkulkuskan sampai menyembah-nyembah terus akhirnya percaya sama Pak Sanuri aja bingung dengan hidupku ya saya bingung sayangnya jadi yang semua minta sama Allah doa saya nggak ngomong apa-apa pakai menyanya-nyembahnya boleh nggak pernah dibilang ya nggak nggak pakai ayat-ayat Al-Quran ya udah biasa kejauhannya udah biasa itu jadi saya jangan nyembah-nyembah gitu Bu Pak mintanya sama Allah oh gitu gitu tapi katanya Pak Sanuri dianggap dukun saya nggak mau disebut Tukun marah nggak mau saya marah marah kenapa itu Bu sebenarnya udah Ki Nuri kisah Nuri saya terus nggak mau disebut Tukun nggak mau sih kenapa takut orang Tukun itu banyaknya dimatiin pelan-pelan karena sering brengsek kalau kena pakai guna-guna gitu loh saya nggak pernah kalau kisah Nuri sih nggak apa-apa saya sampai pencaolotan kali mati ya nggak apa-apa ya Iya Iya Sanuri lama saya ada bangsa 60 tahun mah ada jadi kenapa Pak Sanuri dandanya sampai seperti ini kotor kenapa saya tuh sih di sini ya maaf saya mah udah bebas cuman kedua saya ini surat bebas supaya ini yang diputuskan bebasnya begitu-begitu-begitu kedua-dua kenapa ngemandi empatan doang sih salah perapatan pak penagang salah perempatan akhirnya ditangkap polisi ya salah perapatan doang lalu lintas ya pada minta itu apa aqua jadi anggapnya aqua itu ada isinya jangan ibu beli aku aja sini tuh ambil bu apadah kejutan aqua doang enggak hanya akhir doa enggak saya doain awdu belai minasya terseleng Assalamualaikum Waalaikumsalam kali izin batem belau sebab Muhammadin wabiamu kalau mbak tembelau tambelang Muhammadin wabiamu sana umur dunia timwa Allah Allah ta'ala wasabi wasabab wasabab iya namanya siapa Pak Bumi oh gitu caranya tapi nggak mau disebut tukun nggak mau saya mah eh satu kenapa nggak mandi saya mau nggak mandi yang ada yang ajarin kalau wali kan eh kan anodopatuminal iman kebersihan bagi dari iman iya ibadah iman bener kenapa nggak mandi nggak bersih kalau saya mandi deh itu rasanya ada yang begini ingge palahnya gitu maaf ya deh mandi jadi sana-sana nggak usah mandi gimana terpakai embun aja ada embun itu doang saya di sana begitu udah jadi udah nggak mandi berapa lama? saya marit baru mandi 3 hari baru kan cipu cuma di dulu tempoh hari 3 tahun mau pernah mandi dulu nih pakenya nih berlapis-lapis iya terus go trong ya segini itu udah bersih? iya udah bersih saya gitu ya Alhamdulillah lah ada pendapatan orang gitu deh ya iya 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 jadi saya itu aja deh maksudnya ya ada yang minta kejawen ya mah ya boleh kalau maksa itu mah apa-apa haknya tanya orangnya ya minta combongnya itu resesnya aja deh bawa batunya itu iya saya kasih kejawen kalau sekarang ada yang minta dua-dua lagi ditolak atau diterima? orang tolak dia maksa sih jadi saya sih nggak mikir apa ini dan itu sih nggak masalah bayar atau bagaimana terserah dia mereka cuma dia aja itu maksa tapi jangan sampai orang percaya sama dukun nggak nggak saya nggak begitu iya makanya bilang jangan percaya sama dukun coba bilang nggak berani saya omong begitu diserang aja masalah dukun tuh haknya dia saya nggak berani iya maaf deh karena dia cari apa ya cari pengalaman iya cari pengalaman dan curah cari ya sedikit sedikit rejeki maaf ya itu doang dan juga semua eh tadi aku ketemu sama orang ngajinya bagus azanya bisa coba terakhir deh bisa ngaji nggak? ya bisa ya bisa coba coba surah penuh ya 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 pun payah untuk yaitu dong pun mayanya udah makasih ya 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 mudah-mudahan cepet ketemu keluarga mau ketemu keluarga enggak saya sih dek ya bahaya ketemu saudara di sini sih ya tapi ini udah jadi keluarga juga sini ya sesih enggak juga orangnya penjarahan darah gimana kadang-kadang ada marah ya kadang-kadang namanya orang hidup dalam dunia deh ya berlainan itu nggak udah udah di sini tempat orang apa di sini tempat orang apa nih di sini orang penjara di sini orang yang bersalah salah-salah kepada siapa ya salah pada umatnya manusia apa seperti pasan Uri gara-gara ditangkap polisi perapatan doang salah pokoknya intinya salah perapatan coba konong kremburkan di perapatan gitu-gitu ya udah 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 mudah-mudahan kok kesini lagi harus udah bersih ya isya mandinya harus rajin ya sudah tempatnya juga bersih tapi yang penting mandi ya harus mandi ganti iya mudah-mudahan aja kalau ada baju-baju dari mana orang bekas-pekasannya orang kalau ada ini kasihan kasih baju ada kan bajunya padahal ganti juga itu apa itu 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 di dalam ada apa itu banyak anak-anak buat bantal anak-anak tidur orang kasih baju jadiin bantal nggak itu mau buat bantal anak-anak itu sama ini bajunya ini doang mana lagi ya ada tapi disimpan enggak ada bagus yang bagus itu nggak dipakai malah disimpan jadi buat anak-anak ketanya anak-anak siapa adik saya kecil-kecil pada hilang sih pada terbang jadiin jamannya gawat deh umum jaman deh oke guys ngadarin doang aja gitu saya ya kalau ada yang kenal ada yang keluarganya boleh deh ini ya jadi biasanya nongkrong dimintain doa-doa doa-doa bisa doa-doa anak-anak buat jodoh anak-anak buat dagang ya anak-anak lain-lain dia doain tadi beda-beda kalau buat jodoh beda kamu yusup doanya ya kalau buat jodoh beda kamu yusup ya yusup kalau buat dagang doanya apa? dagang pakaiannya beda lagi beda? ada ada pakaiannya surap apa alam taro ya bisa buka rezeki saya untuk dagang dan juga saya siapnya badannya ada niat ngisun di fisikuli selesai ya sudah oke ya udah Pak ya 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 tiap hari ada dewan minta sama bapak itu minta apa dewan tuh? ada anggota dewan disini dia tidak menghabitin karena dia sakit dia makin gitu ada beberapa orang masa ambil ada 3 orang anak buah datang sini anak buah dia itu dia bukan sakit Pak dia lagi ngelana gitu itu buru saya gitu ya saya bilang kalau buru Bapak ya kalau saya sih menganggap ini memang ada kelainan ya bapak penafsirannya ya saya sih nggak menyalahkan bapak juga gitu akhirnya kan dia dibawa pulang ke dewan nih, dia aja nggak mau jadi ini orang-orang itu justru berebut untuk menjemputnya karena dianggap sakti tapi dia kan banyak nih akwa nih ya padahal sama orangnya nggak apa-apa saya sama orang-orang biasa sakti apaan orangnya aja berdarah deh deh ini aja berdarah deh deh orang di gigit nyamuk aja bentol ya bentol berdarah deh sama deh sama ya cuman orang mungkin penyakit dia kan mirip kayak tas beda ngelapas tas beda gitu ya cuman saya madaknya banyak, jadi pegangannya ini deh karena jamannya bahaya, hatinya manusia kan madak baik eh ngomong-ngomong nih corona ini apa, tau corona nggak corona itu kayak apa deh saya kurang paham deh ya udah nggak usah aku nggak pusing nggak pusing ya udah ya Terima kasih ya selamat menikmati